Saya langsung melihat kaget Dakemari, bagaimana silatuh rahmi dengan masyarakat untuk melihat kepanian di sini, kemenangan sosialisasi layar kepada masyarakat supaya mereka juga menghadapi corona ini masuk, supaya mereka pakai masker untuk menghadapi COVID-19, supaya mereka pakai masker, kering mencukupi tangan, menjaga jarak dalam baik-baik. Jadi kita kesatukan bahwa corona ini harus kita hindari, apalagi di desa ini, di desa Tulum Barik ini belum ada yang terpapar. Ini yang kita skap, supaya jangan ada sampai kemari, sehingga kita sudah rencanakan memang, rencanakan seperti itu, sehingga kita pas tadi ada makin desa, kita ambil waktu untuk mensosialisasikan itu. Dan sekaligus menyampaikan pembangunan kepada mereka di Kabupaten Mendingan Tanjil. Yang tabur tadi, kita tadi ada di sana belum siap, kita bantu juga tadi sedikit di sana untuk sehingga penyelesaian dari pandemi sedikit itu ya. Bantuan berupa apa, Pak? Bantuan berupa sementa, ya. Berapa, Pak? Ada 200 sat dari kita buat. Oh, saya banyak kesan. Saya lihat di sini potensi desa ini luar biasa. Itu desa, kopi katanya, kemudian saya lihat udaranya sangat cocok. Apalagi ketinggian di Pagurgi, banyak yang bisa kita tanam di sana. Untuk tanaman-tanaman, itu beruntungan pokoram kita ke depan. Silaturahmi dengan warga di Kecamatan Panyabungan Timur, Dahler Lubis kunjungi desa Pagur dan Kelurahan Gunung Baringin. Setibanya di desa Pagur, rombongan menuju bagas godang, untuk bertatap muka sekaligus bersilaturahmi dengan warga sekitar. Kecamatan Pagur, di Kecamatan Pagur, di Kecamatan Pagur, di Kecamatan Pagur. Selain untuk mensosialisasikan protokol kesehatan, kunjungan kali ini juga untuk meninjau sejauh mana pembangunan di Kecamatan Panyabungan Timur ini, ucap Dahler Lubis. Dengan ketinggian wilayah seperti ini, Kecamatan Panyabungan Timur sangat cocok untuk pengembangan tanaman kopi, dan ke depan akan kita kembangkan. Pada kesempatan ini juga, Dahler Lubis memberikan sumbangan berupa semen sebanyak 200 sak untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Desa Pagur. Kunjungan ke Kecamatan Panyabungan Timur ini diakhiri dengan pembagian masker dan foto bersama dengan anak-anak di Kelurahan Gunung Baringin.